Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar bapak ibu dan anak-anak sekalian Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu Pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan Pembelajaran tentang Sistem Persamaan Linear 2 Variable Untuk kelas 8 SMP Ada beragam materi yang diajarkan pada pelajaran matematika pada kelas 8 Salah satunya yaitu Sistem Persamaan Linear 2 Variable Materi pelajaran matematika yang satu ini memang membutuhkan ketelitian dan keseriusan Agar kita bisa memahaminya dengan baik Ada beragam konsep dan sistem perhitungan Di dalam Sistem Persamaan Linear 2 Variable Oleh karenanya disini saya akan mencoba memberikan bantuan dengan menghadirkan Sebuah tulisan yang membahas mengenai materi tersebut secara sederhana Agar dapat mudah dalam memahaminya Dalam tulisan ini yang akan dibahas yaitu beragam topik Mulai dari pengertian Persamaan Linear 2 Variable Sampai dengan contoh-contoh soal dan pembahasan mengenai cara menjawab soal-soal tersebut Oleh karena itu silakan sama-sama perhatikan dan konsentrasi yang penuh pada materi yang akan saya jelaskan Pembahasan materi Sistem Persamaan Linear 2 Variable kelas 8 SMP Pengertian Persamaan Linear 2 Variable Persamaan Linear 2 Variable dalam matematika dapat didefinisikan sebagai sebuah persamaan Di mana di dalamnya terkandung dua buah variabel yang derajat dari tiap-tiap variabel Yang ada di dalamnya adalah satu Bentuk umum dari Persamaan Linear 2 Variable adalah AX plus C AX plus BY sama dengan C Dalam bentuk tersebut X dan Y disebut sebagai Variable Sistem Persamaan Linear 2 Variable Sistem Persamaan Linear 2 Variable bisa didefinisikan sebagai dua buah persamaan linier Yang memiliki dua variabel Di mana di antara keduanya ada keterkaitan dan memiliki konsep penyelesaian yang sama Bentuk umum dari sistem ini adalah AX plus BY sama dengan C Dan PX plus QY sama dengan R Di mana X dan Y disebut sebagai Variable A, B, V, dan Q disebut sebagai Koeficien Sedangkan C dan R disebut dengan Konstanta Persamaan Persamaan Linear 2 Variable dapat diselesaikan dengan dua buah cara Metode Yaitu metode substitusi dan metode eliminasi Mari kita simak pembahasan mengenai dua metode tersebut Metode substitusi Konsep dasar dari metode substitusi adalah mengganti sebuah variabel Dengan menggunakan persamaan persamaan dengan menggunakan persamaan yang lain Sebagai contoh Untuk menyelesaikan persamaan X plus 3Y sama dengan 9 Dan 2X Nah disini 2 Ini adalah 2X Min Y Sama dengan 4 Maka cara menjawabnya adalah Pertama Kita ubah terlebih dahulu persamaan yang pertama Dari X plus 3Y sama dengan 9 menjadi X sama dengan 9 dikurang 3Y Lalu persamaan tersebut kita masukkan ke dalam persamaan yang kedua Iaitu Nah ini bukan Ini adalah ini 2X min Y sama dengan 4 Maka persamaan menjadi 2 Buka kurung 9 dikurang 3Y Dikurang Y sama dengan 4 2 kali 9 18 2 kali min 3Y sama dengan min 6Y Dikurang Y sama dengan 4 Hasilnya 18 min 7Y sama dengan 4 Selanjutnya Min 7Y sama dengan 4 dikurang 18 Min 7Y sama dengan min 14 Selanjutnya Sama-sama dikalikan dengan Tanda negatif Sehingga hasilkan menjadi 7Y sama dengan 14 Y sama dengan 14 bagi 7 Y sama dengan 2 Nah Kita sudah menemukan nilai Y sama dengan 2 Maka kita masukkan ke dalam salah satu persamaan tersebut Kita ambil persamaannya 2X min Y sama dengan 4 2X min nilai Y tadi 2 Berarti 2X min 2 sama dengan 4 2X sama dengan 4 ditambah 2 2X sama dengan 6 Sehingga X sama dengan 6 per 2 X sama dengan 3 Maka himpulan penyelesaiannya adalah 3 dan 2 3 dan 2 Ini dibuat HP sama dengan buka kurung kurawal 3,2 tutup kurung kurawal Bagaimana? Sudah bisa memahami sampai situ Untuk metode substitusi Kita lanjutkan ke Metode eliminasi Konsep dasar pada metode eliminasi adalah Dengan menghilangkan salah satu variable yang ada dalam persamaan Variable X atau Y Sebagai contoh Untuk menyelesaikan persamaan 2X plus Y sama dengan 5 Dan 3X min 2Y sama dengan 4 Cara menjawabnya adalah dengan mengeliminasi salah satu variable Misalnya kita ingin menghilangkan variable X Lihat jumlah X pada persamaan 1 dan 2 Perbandingannya adalah 2 Perbanding 3 Maka perkalian yang digunakan adalah Perkalian 2 dan 3 2X plus Y sama dengan 5 Dikalikan dengan 3 Menghasilkan 6X plus 3Y sama dengan 15 Untuk persamaan kedua yaitu 3X min 2Y sama dengan 4 Dikalikan 2 Sehingga hasilnya 6X min 4Y sama dengan 8 Nah karena nilai X-nya sudah sama Maka kita kurangkan Sehingga menghasilkan 6X dikurang 6X Hasilnya habis Selanjutnya 3Y min dikali min 4Y Berarti plus menjadi 3Y plus 4Y sama dengan 7Y Dan 15 dikurang 8 Hasilnya 7 Sehingga 7Y sama dengan 7 Y sama dengan 1 Selanjutnya Masukkan nilai Y sama dengan Nah Ini bukan 3 Tapi 1 Masukkan nilai Y sama dengan 1 Kedalam salah satu persamaan yang ada Misalnya 2X 2X plus Y sama dengan 5 2X plus 1 Sama dengan 5 2X sama dengan 5 Dikurang 1 2X sama dengan 4 X sama dengan 4 Dibagi 2 Hasilnya 2 Maka Penyelesaian akhir dari sistem persamaan tersebut Adalah X sama dengan 2 Dan Y sama dengan 1 Maka Kumpulan penyelesaiannya Adalah HP sama dengan Buka kurung kurawal 2,1 Tutup kurung kurawal Bagaimana Semuanya Dan Anak-anak Siswa kelas 8 SMP Atau sederajat Sudah bisa memahaminya Inilah Pembahasan Tentang Pengertian dan konsep Sistem persamaan linier 2 Variable Beserta soal dan Pembahasannya Yang bisa Saya Sampaikan Terima kasih Saya ucapkan Saya akhiri Wabilahi topik Wahidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh